Bapak Andra, langsung ke apa sebetulnya motif Aibda RS menembak mati Aibda Ahmad Karnain? Ya, baik. Yang pertama-tama, Mbak Zipana, saya perlu uruskan bahwa Aibda RS tersebut merupakan anggota SPKT. Tetapi karena ada kelasan jabatan ditunjuk sebagai pejabat sementara. Begitu, Mbak Andra? Jadi, ini adalah kejadian yang menimpan seorang anggota Polri yang menjadi korban daripada penembakan umumnya yang dilakukan tersangka RS itu terjadi pada hari minggu tanggal 4 September 2022, sekitar pukul 21.30. Tapi tempat kejadian perkara itu adalah diperlukan polres langsung tenang di darah wajah perempuan, bagaimana tadi sudah disampaikan. Jadi, tersangka RS ini memang sudah mempunyai suatu dendam lama. Jadi, intinya ini memang sudah kejadian lama, tambah lagi adanya suatu pemicu daripada pelaku itu melakukan suatu aksinya. Ini adalah karena memang ini sudah tersebar di program media sosial. Ini menurut pengakuan daripada tersangka kepada Kapolres. Jadi, pada saat malam hari itu juga tersangka menghampiri atau mendekati rumah korban, kemudian menemui korban Aka. Aikda Aka berusia di 41 tahun tersebut, dan pihak keluarga daripada keluarga korban ini juga sedang berada di dalam rumah tersebut. Jadi, pasca korban ini menemui tersangka pada malam hari itu juga, tidak selama berapa lama langsung mengarah suatu mendengar suatu bunyi letusan. Dan di dunia letusan itulah, keluarga korban Aka ini dibantu oleh para tetangganya untuk menyelamatkan jiwa daripada korban. Sedangkan pelaku sudah melarikan diri. Dan sudah sempat membawa tembakannya, Pak. Berapa kali tembakannya terdengar, Pak. Sampai di rumah sakit meninggal dunia. Begitu, Pak Zidia.